Selama dua hari ribuan warga ke Jabatan Sungai Gelam, khususnya yang berada di Desa Tangkit, memandati Gudang Pinang yang berada di Jalan Bumi Perkembahan RT01, Desa Tangkit Lama, guna mengikuti kegiatan serbuan fasilasi masal yang diselenggarakan Pores Morejambi bersama tim Satgas COVID-19 Kabupaten Morejambi. Fasilasi masal yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Desa Tangkit ini merupakan kali pertama dilakukan secara masal, guna mendukung pencapaian kekebalan kelompok untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari pantauan, mulai dari pelajar, santri, orang dewasa, para buruh, masyarakat umum hingga lansia mengikuti fasilasi masal ini dengan tertib sesuai protokol kesehatan. Bahkan barisan ibu hamil, menyusui, dan lansia dibuatkan jalur khusus agar tidak lama menggantri oleh pihak panitia. Dari dua hari pelaksanaan vaksinasi, hampir 2.300 orang berhasil di vaksinasi, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Pores Morejambi AKBP Yuhyan Priyad Maja mengatakan, vaksinasi masal dengan sistem jemput bola ini telah sana di Desa Tangkit berkat kerjasama yang baik antara Satgas COVID-19 dan pemerintah desa setempat. Apalagi letak desa Tangkit berbatas selangsung dengan wilayah kota Jambi yang tingkat fasilasi warga jahat cukup tinggi. Jadi kita sesuai koordinasi dengan aparat desa dan kecamatan serta Satuan Tugas, kita memang salah satu menyasar wilayah Tangkit. Karena memang di sini wilayah aglomerasi dengan kota dan memang nyula penduduknya banyak untuk wilayah sungai gelam terutama dari Tangkit ini sehingga kami bersama Satgas merencanakan untuk melaksanakan di gudang ini. Alhamdulillah juga koordinasi berkat bantuan dari camat kades dan warga juga kita diperbolehkan menggunakan gudang yang masih dalam proses pembangunan ini sehingga menciptakan yang dekat dan nyaman ibarat seperti itu. Semarin sesuai arahan Bapak Kapolda juga kita setiap hari akan melaksanakan vaksinasi baik itu di tingkat puskesmas yang reguler maupun mamasal ataupun yang mendekati dengan lokasi-lokasi di mana kantong-kantong masyarakat yang belum mendapat vaksin bisa kita laksanakan vaksinasi. Jadi kami sudah selama seminggu ke depan kami sudah merencanakan di mana saja, titiknya di mana saja itu sudah ada hasil koordinasi dengan Satgas dan pemerintahan daerah. Dengan jumlah penduduk yang banyak, desa Tangkit dan sekitarnya membutuhkan percepatan vaksinasi, sehingga dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Sesuai perintah dari Kapolda Jambi, pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan hingga menyasar ke tingkat desa-desa hingga ke tingkat RT dan waktunya akan disesuaikan dengan aktivitas warga sehari-hari. Pelaksanaan serbuan vaksinasi basal yang dilaksanakan di desa Tangkit selama dua hari disambut gembira warga karena selama ini warga mengaku kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi di puskesmas terdekat. Minimnya jumlah vaksin dan terbatasnya waktu pelaksanaan vaksin membuat warga akhirnya tidak dapat menerima vaksin sesuai waktu yang diinginkan. Jadi alhamdulillah momentum yang telah diberikan oleh Satgas COVID-19 Kapolda Jambi, Pak Kapoloras, dari Diklas Kesehatan, dari semua instansi yang terkait masalah ini untuk menyukur adanya vaksin ini, kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa untuk yaitu memujudkan kesehatan yang benar-benar sehat untuk desa Tangkit pada khususnya Kecamatan Sungai Gelemadu umumnya. Karena apa? Ini supaya imun kita kuat, kita sama-sama ditaksin dan alhamdulillah masyarakat antusias, ketua RT, BPD, dan semuanya alhamdulillah siap untuk melaksanakan yaitu memelancarkan pekerjaan yang kita laksana pada dua hari tersebut ini. Jumlah warga di Kabupaten Boro Jambi ada 454 ribu jiwa yang 70 persennya atau 305 ribu orang harus divaksin. Saat ini jumlah vaksin untuk kebutuhan masyarakat Boro Jambi cukup. Dari diniang kesehatan sekitar 7 ribu, Bores Boro Jambi 4 ribu, dan di TNI ada 4 ribu vaksin. Dari Boro Jambi, Tim Liputan, Jambi Rulapan TV Dari Boro Jambi, Tim Liputan, Jambi Rulapan, 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 Jambi Rulapan Terima kasih.